Hai Muhammad Nur sana Hai bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah kalau di belakang imam tapi yang kurang bagus dalam mengucapi makhluk sedanta jurupnya apakah perlu sholat lagi dan gimana kita kasih tahu dia dengan cara yang bagus Ustadz baik yang pertama saya ingin masih disini mau diberitahu juga kayaknya takut dia tersinggup Hai gimana soal sini juga tidak seperti karena di sini juga ya sejarah dan di sini juga kurang Ustadz menyampaikan pikir imam gitu Apakah sholat di belakang imam seperti itu tetap sah Hai baik dan bagaimana cara menyampaikannya Ustadz baik saya akan ulangi pertanyaan anda supaya saya tidak keliru menangkap apa yang anda sampaikan ya saya ingin memastikan terlebih dahulu apa yang yang anda tanyakan adalah bagaimana kalau ada kondisi sholat di belakang satu imam kondisi yang menjadi makmum sedangkan imam itu tidak fasih ya dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran seperti mahrad nya misalnya tidak tepat dan kondisi-kondisi lain pertanyaan pertama anda apakah sah sholat yang ditunaikan atau ada kewajiban untuk mengulang itu satu yang kedua kemudian bagaimana cara untuk memperbaiki kondisi itu apakah itu yang anda tanyakan baik saya akan batasi pada apa yang anda utarakan baik-baik yang pertama jika kita mendapati kondisi demikian maka idealnya begini saya ingin ditetapkan atau diangkat atau dipersilahkan menjadi imam ketika diketahui ya dan dipastikan bahwa syarat-syarat menjadi imam itu terpenuhi apa diantara syarat-syaratnya pertama memahami fikih sholat ya jelas karena imam itu pemimpin dari sholat kalau nggak paham apa yang dikerjakan bagaimana bisa memimpin ya kan itu memahami fikih sholat yang kedua adalah bagus ya dalam bacaan-bacaan yang dia bacakan ya karena nanti bacaan-bacaan imam itu termasuk yang meng-cover bacaan makmum dan gerakan diikuti jadi paham tentang fikih sholat bagaimana mengerjakan dari awal sampai akhir karena diikuti imam itu yang kedua bacaannya bisa mewakili makmum itu yang terkafar dalam hadith Nabi SAW innama ju'ilal imam liyutamma bih faqiraatul imami kiraatul makmum ya adapun imam dijadikan untuk diikuti bagaimana kita bisa mengikuti kalau imam memahami sehingga benar dari awal sampai akhir ini juga filosofinya dalam kehidupan kalau kita ingin mengangkat imam dalam kehidupan kita misalnya apapun itu ya baik itu dikeluarga dan sebagainya harus paham dulu tentang kewajiban-kewajiban yang melekat kepada imam itu sehingga kita bisa mengikuti yang benar pastikan yang benar anda profesinya guru misalnya itu imam bagi murid-muridnya wali bagi mereka maka jangan memberikan contoh yang tidak baik pelajari bagaimana menjadi guru yang baik supaya murid-murid menjadi baik ya suami imam bagi istri dan anak-anak di keluarga maka pelajari bagaimana fikih rumah tangga dengan benar sehingga nanti keluarga tidak mencontoh yang salah ya keatasnya lebih besar lagi nanti kata Nabi kalau salah memilih fantazir sa'ah ya tunggu ada akan ada masa-masa sulit nantinya gitu ya dan akan menghasilkan atau melahirkan menghadirkan situasi yang tidak kondusif dalam berkehidupan maka ini digambarkan lewat latihan sholat sholat itu jadikan ketat maka yang pertama dipastikan adalah orang-orang yang paham fikih sholat bacaannya baik benar bagus ya baru nanti diantara sekian yang banyak ada senioritas siapa yang paling senior yang pengalamannya banyak kan yang paling senior itu kalau paham fikih sholatnya bacaannya cukup baik gitu kan nah kemudian baik itu ukuran tajwid ya bukan ukuran lagu ingat baik itu ukuran tajwid bukan ukuran lagu kadang ada yang irama lagunya bagus tapi kadang-kadang dengarnya telinga kita panas gitu ya telinganya nggak enak dengar kenapa karena mahradnya itu berantakan sifatnya berantakan ini berpengaruh juga ya jadi yang dimaksud ukuran tajwid kalau udah ada bagus misalnya dari ukuran apa fikih sholatnya kemudian bacaannya bagus lihat dari faktor usia ya usia ini sangat menentukan karena semakin dia senior ya usianya semakin di atas kita itu kan sudah makin lama sholat semakin banyak lama sholat semakin jauh hubungannya dengan Allah terpatri ya semakin kuat dia semakin terhubung dengan Allah semakin cepat doanya terkabul itu diantara makna-maknanya dia nah kalau ada tiga kondisi ideal ini selesai makanya sebelum menentukan imam itu ya maka harus dipahamkan dulu tentang fikih imam baik kalau sekarang kita sudah masuk ke satu lingkungan ternyata didapati kondisinya seperti itu bagaimana ya kalau kita merasakan parah ini sifatnya maka disitu kita diperkenankan untuk mengulang bahkan nanti kalau mengetahui benar-benar ada yang keliru salah makna dan sebagainya ada kewajiban untuk mengulang ya kondisi-kondisi demikian ada pun bagi makmum yang tidak tahu ya sudah berjalan seperti biasa makmumnya gak ngerti gitu yang tahunya pokoknya ini yang terbaik ya maka mereka ma'vur ya di toleransi itu karena ketidaktahuannya rufi'al kolam ketidaktahuannya ketidaktahuannya tapi bagi anda yang tahu setelah anda mengulang sholatnya anda punya kewajiban untuk memberitahu bagaimana caranya kembali ke Quran surah ke-16 ayat 1-2-5 pelajari karakter orangnya ya kadang-kadang kan ada orang yang sudah merasakan dia benar sudah lama kan sehingga kalau sesuatu yang sudah mengakar lama itu kadang tidak mudah untuk diluruskan maka caranya bagaimana ya caranya anda bisa mendatangkan orang lain yang lebih fasih lebih baik dengan mengusulkan bukan mengusulkan untuk mengganti ya mengusulkannya bagaimana misalnya tentang kita belajar ya diusulkan oleh anda bagaimana kalau kita belajar jangan hanya imamnya yang pandai bacaan ya dengan cara yang baik kami juga ingin pandai-pandai bacaan supaya jadi bisa jadi imam di rumah dan sebagainya anda ngusulkan boleh enggak kalau kita ngaji dengan ustad-ustad kita mengundang untuk mengajari kami kalau imam tidak sempat punya waktu semuanya jadi imam juga merasa terangka terhormat kita datangkan yang lain pada saat yang bersamaan ketika datang orang yang mengajar imamnya ada atau diperkenankan kemudian membaca sholat dia bisa mengerti itulah memahamkan dengan hikmah ya tidak kita ingat ya memberitahu orang yang belum tahu itu ya bukan dengan cara cara yang kontraproduktif ya apa dengan misalnya menghukumi atau mencaci atau misalnya berasangka negatif itu jauhi semua itu ya orang belum tahu itu diberitahu dan cara memberitahu itu ada seninya ada jalannya juga saya ingin ambil contoh begini kasusnya agak mirip-mirip dengan apa yang anda alami ini saya alami sendiri karena itu saya berbagi dengan anda satu kali saat saya awal datang pertama ke Indonesia ada satu tempat tuh yang saya bimbing itu tempat itu ada berkumpul pejabat-pejabat gitu yang rata-rata juga sudah sudah pensiun nah kadang lupa jabatan dunia itu dikiranya itu juga sama dengan jabatan akhirat jadi kalau di kantor jadi imam di masjid harus jadi imam nah ini yang menarik begitu awal saya datang ke situ wah ini menarik nih ada persaingan imam positif tuh bagus menurut saya ini kita kalau melihat dengan rahmat itu semua ada peluang kebaikan wah ini bagus sih saya pikir ya Masya Allah ini pengen di kantor imam di masjid pengen jadi imam hanya kadang-kadang gitu telinga kadang panas kok dengernya begini ada yang keliru ada yang macam-macam lalu saya coba sampaikan karena kita datangkan untuk mengajar Ustadz gitu kan sampai ke situ Masya Allah Pak saya bilang Bapak luar biasa jadi imam ya itulah Ustadznya hanya begini saya sampaikan Pak jadi imam itu kan ada kualifikasinya ya ada syarat-syaratnya bacaan-bacaan kita itu harus baik harus memahami dan jawabannya juga bagus justru Ustadz saya ini jadi imam supaya tahu kalau saya salah bisa dibenarkan makmum nah ini berarti oh ini berarti masalahnya fikir ada keinginan jadi imam cuman belum tahu jalan kita apresiasi itu saya bilang bagus Pak nah supaya Bapak Bapak pilih yang mana banyak dibenarkan makmum atau Bapak nggak usah dibenarkan oleh makmum ya tahu ya harus bagus saya berikan caranya Pak tipsnya Bapak jadi imam ya yang nggak akan dikoreksi oleh makmum ya sambil menunggu itu kita mantapkan juga supaya bacaan Bapak lebih bagus mau tuh caranya bagaimana Ustadz hari ini saya akan tempatkan Bapak tetap dalam posisi imam karena saya diperkenankan untuk mengatur di masjid itu ya saya bilang Pak Bapak tetap jadi imam nanti spesial zuhur dan asar zuhur dan asar maghrib isya subuh ya itu nanti saya dan santri yang pimpin nah jadi Bapak nanti sambil Bapak ngimamin saya berikan waktu spesial untuk tahsin ya sama santri-santi ini supaya disupport pokoknya Bapak senang baca apa itu kemudian kita supportkan dulu ya perbaikin tapi tidak menurunkan statusnya sebagai imam tetap Bapak nanti imam ya di duhur dengan asar duhur asar kan bacaannya sir bukan jahar siapa yang mau luruskan orang baca sir jadi ya itu dia baca pokoknya duhur dengan asar jadi imam jadi kita gak turunkan statusnya tetap sebagai imam saat bersamaan tingkatkan kualitasnya ya dan itu sepakat dan Masya Allah apa yang terjadi tetap ngimamin pokoknya saya bilang emak santri zuhur asar yang ngimamin tetap Bapak-Bapak ini ya apa yang terjadi Masya Allah mereka ngimamin senang duhur mereka atur sendiri jadwalnya duhur Bapak A kemudian asar Bapak B maghrib isya subuh kita datang yang bagus-bagus ya begitu disampaikan yang bagus-bagus maju ke depan bacaannya bagus ya makin banyak ya setelah makin banyak kedengeran bagus nah kita tunjukkan dengan hikmah Pak barangkali Bapak mau ngimamin yang maghribnya nanti setelah ini gak usah Ustadz itu aja itu udah ada bagus katanya jadi sudah ada kesadaran disitu begitu ada kesadaran dia ingin meniru karena itu kemudian dia belajar begitu belajar-belajar sudah bagus kita naikkan ya satu-satu Pak Bapak ngimamin ya besok maghrib ya cuman kita nanti ngimamin tempat lain dulu tapi santi kita minta untuk pantau setelah terdengar itu Masya Allah ya mau-mau tanya-tanya kembali ya awalnya gak Ustadz enggak Bapak sudah bagus naik dulu begitu sudah naik sudah bagus tanya ke santi bagaimana kita tanya bagaimana sini bagus baik kita support kan dan Masya Allah sejak saya itu semakin semangat bisa ngimamin di tempat lain itulah hikmah ya jadi tidak harus kemudian kita langsung simpulkan kita hukumi kita datang dengan hikmah dengan ayinur rahmat ya maka datangkan dulu orang lain untuk mengajarkan baik-baik kemudian disitu minta izin kepada imam tadi ya apresiasi dulu doakan minta kepada Allah sepundang-pundang Bapak berkah semuanya disihatkan baik saya juga ingin seperti Bapak bisa meruskan jadi imam dan sebagainya boleh enggak ya saya misalnya belajar disini dengan jamaah kalau Bapak enggak sempat ada Ustadz-Ustadz lain yang mungkin Bapak referensikan ngajarnya nanti dari situ menyimak diberi kesempatan untuk ngimamin pelan-pelan untuk melembutkan hatinya ya di kesempatan-kesempatan demikian insya Allah Allah akan berikan jalan kebaikan-kebaikan Wallahu ta'ala a'lam bisawab selamat menikmati